Kue lapis Nah sekarang ini ada boneka yang dibuat untuk anak-anak lainnya Tetapi apa yang terintas di benak Anda melihat boneka-boneka unik ini? Ini adalah boneka jajanan pasar Ya boneka jajanan pasar lucu-lucu dan unik sekali ya Desain boneka jajan pasar ini diciptakan oleh Glenn Ardiansyah Tentunya boneka ini memiliki model yang unik-unik Menyerupai jajan pasar khas Indonesia tentunya Boneka ini ada berbagai model dan memiliki nama Si gaguan untuk melestarikan budaya jajanan pasar Sebagai warisan kuliner Nusantara melalui boneka Berproduksi sejak tahun Dengan ide kreatif ini diharapkan masyarakat terutama anak-anak Bisa mengenal dan juga bisa menghargai makanan khas tradisional Indonesia Selain ada bentuk boneka, ada juga bentuk tas, sendal, sampai bentuk gantungan kunci Yang karakternya disesuaikan Yang udah kita produksi, yang kita desain sih udah banyak ya 24 karakter 24 karakter itu tuh dari hasil riset kita Memang ya buat ambil ke Bandung dulu Memang kita cari top off 2011 Glenn memiliki bermacam-macam desain boneka jajanan pasar Ide ini muncul ketika Glenn khawatir melihat anak-anak Indonesia Hanya mengenal toko kartun Apa sih yang mereka kenal itu sih jajanan pasar Magi mereka itu Ya keluarnya nama-nama yang memang sehari-hari kita lihat Mungkin di sekolah atau di pasar gitu ya Ya si lemper, capek, terus ada getuk, terus ada cenil, way cubit Nah yang umum-umum itu akhirnya kita keluarkan di awal Baik, tentunya karakter aneka jajanan pasar ini Bisa menjadi pilihan Anda untuk mengenalkan makanan tradisional khas Indonesia Untukkan